jumpa lagi di channel saya ya Tomosan kali ini saya akan menjelaskan tentang Corel draw bagi pemula jadi setelah ikonnya diklik lalu muncul seperti ini kalau mau buat baru pilih ini lalu untuk settingan nama filenya disini misal lalu banyaknya page nanti bisa juga ditambahkan biasanya ini saya satu dulu lalu untuk ukuran kertas ini boleh pakai A4 ini pengaturan tentang satuannya biasanya ya saya bebas saya pakai senti ini portrait ini landscape sedangkan resolusi ini biasanya tidak saya papain langsung saja oke tampilannya seperti ini ini adalah property bar jadi berubah-ubah sesuai dengan apa yang dipilih karena masih belum ada objeknya saya masih kertas otomatis menampilkan kertasnya ini ini A4 ini landscape tadi tidak sengaja saya tekan landscape ini portrait ini selera ya ini satuannya sedangkan di kiri adalah toolbar untuk membuat objek sedangkan yang di atas yang ini adalah toolbar standar yang isinya untuk buka file open simpan batal dan lain-lain sedangkan di sebelah kanan adalah kotak warna biasanya untuk mewarnai contoh ini adalah pick tool untuk memilih objek seandainya saya akan membuat kotak ini Hai klik tahan geser Hai informasi ini ditunjukkan disini Hai ini ini adalah 9,03 misal saya ganti 10 ini misal saya ganti 5 saya enter dia sudah berubah sedangkan ini untuk memutar secara secara terukur ini untuk mencerminkan secara horizontal tidak ada efeknya ini vertikal juga tidak ada efeknya karena bentuknya sama sedangkan ini untuk membuat kelengkukan di setiap sudutnya sesuai dengan informasi seperti di sini kalau ini saya gini kan jadi dia melengkung ini berubah juga sesuai dengan simbolnya ini seperti ini ini saya kembali ke sini saya kembali ke sini seandainya hanya ini dan ini yang melengkung jadi ini ada gemboknya saya buka yang melengkung ini dan ini jadi ini di nolkan dan ini di nolkan ini saya blok 0 ini saya blok 0 enter jadi jadi sedangkan ini adalah ketebalan garis jadi kalau saya gini kan ini kelihatan ini berubah nggak kelihatan ya saya gini kan ini dia ini jenis garis mau putus-putus tapi umumnya bisa ngambung semua nah ini baru kelihatan nanti kalau cermin perat horizontal saya cerminkan ini saya klik berubah lalu atas bawah berubah oke ya ini saya kembalikan dulu 0,5 lalu untuk membuat kotak sama sisi harus ditekan kontrol ini kontrol saya tahan saya klik ini sudah sama sisi lagi misal saya buat lingkaran ada di tool ellipse saya klik ini ellipse dan ini saya tekan kontrol ini lingkaran murni sama juga ini ini adalah poligon segi banyak saya klik disini klik tahan ini bisa seperti ini tapi kalau Anda tekan kontrol ini sisinya sama untuk mengubah banyaknya sisi ada di sini misal 8 seperti ini ini juga sama untuk memutar ini mencerminkan horizontal vertical ini kebalan dan ini jenis garis untuk mewarnai ini saya akan memilih ini jadi Anda harus ke pick tool pick tool pilih ini klik kiri untuk warna isian saya klik lagi sedangkan klik kanan untuk warna garis ini klik kanan lagi klik kiri klik kanan kalau disini kurang kurang banyak ini klik di tanda lebih besar double ini apa istilahnya ini banyak jadi saya pilih yang ini misal nah sedangkan kalau kalau klik tahan lama disini di warna merah ini ada lagi seperti ini bisa milih kira-kira seperti itu bagaimana kalau tidak ada warnanya bukan berarti putih jadi ini harus kembali ke sini ini klik kiri ini warnanya kosong ya tidak ada warnanya bukan berarti putih sedangkan kalau tidak ada garisnya garis tepinya misal ini klik kanan disini ini klik kanan lalu fungsi dari pick tool pertama bisa memilih jadi pilih aktifkan pick tool lalu pilih objeknya lalu bisa dipindah klik tahan pilih objeknya klik kanan disini ini untuk memilih objek saya kasih ketebalan lalu kalau ini saya perbesar saya ubah ukurannya ini disini lalu ini dia efeknya seperti ini ini seperti ini lalu kalau saya klik lagi ini akan berubah ikonnya untuk memutar ini contohnya ini saya klik lagi ini memutar saya undo ctrl z yang kedua adalah skew ini skew seperti ini contoh ini klik skew oke tadi belum saya jelaskan fungsi mouse adalah kalau scroll itu memperbesar memperkecil tampilan kalau scroll saat klik tahan yang tengah ini ini menggeser view tampilan lalu fungsi order adalah memindahkan ke atas atau ke bawahnya objek lain jadi caranya klik kanan disini ada order pilih back one untuk ke bawah dari biru ini back one lagi klik kanan order back one kalau kembali ke atas klik kanan order forward one atau ini control page up sekarang fungsi ini ini page satu jadi kalau di sebelahnya ini untuk menambah halaman begini nah sekarang tentang text ini text tool jadi ada beberapa cara kalau saya klik lepas ini langsung saya ketik saya scroll contohnya contohnya seperti itu tapi kalau saya klik tahan dia ada dibatasi oleh kotak kotak putus-putus yang menginformasikan kalau kalau ini bisa dibuat paragraf jadi kalau saya akan membuat tulisan disini membentuk paragraf memakai seperti ini 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 bisa rata rataan ya ini center right full justify dan force justify itu langsung seperti itu jadi kalau force itu seperti ini kalau full dia seperti itu right rata kanan ke tengah rata kiri ini non tidak ada lalu sama jadi untuk memilih kembali ke sini ini sama kalau saya klik kiri ini dalamnya sedangkan kalau klik kanan itu adalah warna garis tepinya ini bisa dicerminkan kanan kiri seperti itu atas bawah kira-kira seperti itu untuk menghapus anda tinggal tekan delete di keyboard pilih dulu objeknya misal ini lalu tekan delete di keyboard lalu fungsi freehand kalau saya klik tahan di sini muncul kelompoknya yang cukup penting adalah ini pen jadi pen itu kalau saya klik di sini klik di sini ini akan membentuk garis lurus sedangkan kalau klik tahan ini saya klik tapi ditahan dia akan melengkung bergantung kelengkungannya mau di posisi posisikan di mana ini saya lepas saya klik lagi melengkung klik tahan ini saya kembalikan ke sini ada simbol tulisan node berarti dia nempel di ujung garis awal tadi ini bisa diwarnai kalau begini atau mungkin seperti ini tidak nutup saya tekan escape untuk mengakhiri ini tidak bisa di warnai saya klik kiri kalau warna garis bisa ini klik kanan jadi caranya ini masuk ke shape tool lalu klik tahan geser ke sini dia langsung berwarna sesuai dengan warna yang saya klik awal tadi lalu fungsi ini ini ada star ya biasa untuk membuat bintang ini kontrolnya saya tahan lalu spiral untuk membuat bentuk spiral begini banyaknya tergantung di sini satu ini ini kita lihat saja hasilnya seperti ini jadi dari kecil besar 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 sedangkan ini sama lalu kalau common shapes adalah muncul tampilan seperti ini bisa kita sisipkan bentuk bentuknya seperti ini ini seperti di word seandainya anda diminta membuat seperti ini jadi saya buat lagi ini memakai yang tadi spiral tapi bentuknya yang ini supaya sama sisi tekan control jumlahnya saya anggap 6 lalu untuk memindah ini lalu untuk ini memakai ellipse dipas dipas paskan saja diwarnai tidak ada garis tepinya diwarnai tidak ada garis tepinya klik kanan lalu pilih pick tool pilih semua klik kanan group untuk meng-copy anda tekan ctrl c lalu paste ctrl v dia numpuk sekarang saya cerminkan ke kanan kiri ini baru digeser lalu di-block lagi ctrl c ctrl v diperkecil dikira-kira saja lalu cerminkan atas bawah tinggal digeser kita lihat soalnya sudah jadi demikian tadi penjelasan tentang Corel Draw semoga bermanfaat terima kasih dikira-kira